Oke, pemirsa channelnya Aceh Pusanto Inilah gerbang yang dinamakan Gerbang TNI Angkatan Laut Yang mau menuju kampung Bila Banteng, Banteng Dan gerbang inilah yang menjadi Salah satu permintaan masyarakat Karena setiap aktivitas masyarakat Terhitung dan sangat Mempersulit kegiatan-kegiatan Masyarakat baik untuk Keperintah pemerintahan Maupun kepentingan-kepentingan Jadi masyarakat selalu Menjumpah kepada pemerintah kota Baik untuk isi terbaik Agar pintu utama Atas Permintaan masyarakat Sebagai jalan utama mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Insinyur Haji Jokowi Presiden Republik Indonesia Kami sebagai warga Bila Banteng, Banteng, Banteng Mengharap Memohon Minta tolong Kepada Bapak Jokowi Agar supaya Akses yang menuju Kampung kami Bisa segera dibuka Kami sangat keberatan Tersiksa Pak Dengan adanya penutupan gerbang Yang sudah kurang lebih Dua tahun lebih Mohon dengan sangat Bapak Kami mohon sebagai warga Negara yang sudah merdeka Kami ingin merdeka Seperti kampung-kampung yang lain Tidak ada intimidasi dari instansi Kita selai Allah Bapak Ibu Harapannya gimana Terkait dengan yang dibicarakan Juga ingin merdeka Sesuai seperti Ibu Oh nggak Ya supaya pagarnya dibuka Gerbang itu Dulunya memang nggak ditutupkan Terus Ibu Harapannya gimana Harapan saya Biar anak sekolah Biar anak sekolah Biar nggak muter Nggak muter Ke Putarnya Kejauhan Mohon minta tolong Tolong Bapak Berhatikan Keluhan kami Masyarakat kecil Terima kasih Wassalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jatuh Ruhmat Bapak Ainsir Jokowi Jatuh sebagai Presiden Kipuni Indonesia Sahar Saya mohon bantuan Pak Ya selama ini kampung saya Pak Terimidasi oleh TNAL Pak Saya mohon Pak Dengar sangat Hintu grup Utama Pak Ditutup sampai sekarang Pak Saya tidak bisa lewat Lewat muter Kerepotan saya Pak Untuk anak-anak sekolah Kerepotan Untuk ibu-ibu kerja ke pasar Juga kerepotan Pak Keliling Susah Pak Ekonominya Orang Banderaja Sekarang agak sulit Pak Karena pintu Sekali lagi Pak Jokowi Ensir Jokowi Bidotok Kami mohon bantuannya Sekali lagi Pak Ya Mohon Pak Supaya pintu ini terbuka Pak Biar kampung Banderaja Ini bisa bebas kembali Aktifitanya Seperti semula Pak Bebas Supaya Mohon laksa lagi Pak Karena saya sangat Sangat-sangat sekali Pak Sangat terganggu Bukan kerepotan Pak Untuk masuk Sekali lagi Pak Saya memilih Kampung Banderaja Sekali lagi Tolong Pak Dibukakan Dibuk aja Pak Sekian Pak Terima kasih Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Bapak Insya Haji Jokowi Dodo Bukumugi Panjelengan Dibariki Sehat Dan selalu Dibukumi oleh Rasulullah Wata Allah Ini Saya Selaku Ketua RW3 Bandarjo Keluran Bulapanteng Kecamatan Kenjaran Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Ingin menyampaikan Dan ingin Mengutarakan Apa yang kami Kelukesakan Selama ini Sudah puluhan tahun Bapak Presiden Disini Kami ingin Agar dari Pemerintah Pusat Bisa Segera Mengunjungi Kampung kami Yang selama ini Kami belum Merasakan Arti Kata Kemerdekaan Yang sesungguhnya Dimana Di dalam Kampung kami Masih Terdapat Beberapa Kalau Boleh Diperkenankan Kami menggunakan Kata-kata Intimidasi Ataupun Kesemenang-menangan Itulah Yang terjadi Di kampung kami Yang dilakukan Oleh Instansi PNI Angkatan Laut Dalam hal ini Lantama 5 Surabaya Terkait Masalah itu Yang melakukan Adalah Oknum Atau apapun Tapi Apa yang telah Kami Terima Terkait Pengekliman Itu Mengatasnamakan Lantama 5 TNI Angkatan Laut Surabaya Terima Kami Menyampaikan Ini Adalah Yang Sebenarnya Dan Di dalam Perjalanan Perjuangan Kami Sudah melalui Beberapa Tahap Yang Sudah Merupakan Prosedur Dari Pemerintah Mulai Dari Pengajuan kami DPRD Kota Subabaya Pemerintah Kota DPRD Provinsi Pemerintah Provinsi Sampai KSP Kami sudah Pernah Kesana Kenapa Kami Sampai Sejauh Itu Melangkah Karena Memang Apa yang Kami Derita Memang Sudah Berpuluh Tahun Dan Sudah Merasa Sangat Terolimi Terkait Masalah Pembatasan Aktivitas Masyarakat Salah Satunya Adalah Yang Pertama Penutupan Pintu Gerbang Yang Merupakan Akses Utama Warga Kami Disitu Kami Juga Menyampaikan Beberapa Pemaparan Kepada Jajaran Pemerintah Bahwa Ketiga Gerbang Yang Dibangun Oleh TNI AL Dalam hal ini Lentang 5 Itu Letaknya Adalah Salah Alamat Bukan Disitu Mestinya Tapi Kenapa Sampai Berdiri Gapura Besar Seperti Itu Sehingga Wilayah Kami Diklim Sebagai Wilayah Pertahanan Dan Keamanan Apalagi Mulai Tahun 2019 Menginjak Tahun 2020 Pintu Gerbang Tersebut Ditutup Dengan Alasan COVID Yang Dicantumkan Di Dalam Tulisan Gipadar Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Dari Situ Kami Memang Sedikit Memahami Kalau Seandainya Itu Terkait Masalah COVID Tapi Kami Juga Menimbul Di Warga Kami Juga Menimbulkan Pertanyaan Apakah COVID Ini Juga Menutup Akses Jalan Masyarakat Itu Yang Pertama Karena Akses Jalan Tersebut Itu Adalah Dulunya Dibangun Oleh Masyarakat Kotong Royong Swadaya Dan Dibantu Oleh Pemerintah Tapi Kenapa Kok Langsung Diberi Kapura Dan Diberi Pagar Dan Ditutup Itu Yang Kami Pertanyakan Terus Yang Kedua Adalah Melarang Warga Kami Memasukkan Material Untuk Merenovasi Maupun Membangun Bangunan Rumah Di Daerah Kami Padahal Kami Disini Untuk Alas Hak Kami Punya Yaitu Petok D Dan Beberapa Ada yang Sertifikat Yang Kedua Yang Ketiga Adalah Terkait Masalah Pelarangan Memasang Baru PLN Jaringan Listrik Dari PLN Dan Juga PDHM Sehingga Warga Kami Masih Ada Yang Belum Terpasang Jaringan Listrik Dari PLN Dan Juga Banyak Yang Masih Belum Terpasang Saluran PDAM Maka Dari itu Kami Sangat Berharap Sekali Karena Hal-hal Tersebut Di atas Itu Adalah Merupakan Asasi Manusia Jadi Kami Mohon Sekali Bapak Presiden Untuk Segera Menindaklanjuti Dengan Proses Supaya Apa Yang Menjadi Hak Asasi Manusia Ini Bisa Difasilitasi Oleh Negara Terus Yang Berikutnya Lagi Juga Ada Kelarangan Memasukkan Jaringan Internet Sehingga Program Dari Pemerintah Kota Surabaya Untuk Memberikan Jaringan Akses Internet Di Setiap Balai RW Yang Ada Surabaya Itu Hanya RW Kami Satu-satunya Masih Belum Ada Jaringan Internet Tapi Lantudah Sementara Oleh Pemerintah Kota Kami Diberikan Odom Yang Dimana Disi Oleh Kuota Dan Kuota Terus Terbatas Kalau Dibandingkan Dengan Jumlah Warga Kami Disini Kami Terdapat 320 Kaka Dan Ada 3 RT Disini Kemudian Apa Yang Telah Kami Sampaikan Ini Bisa Menggugah Hati Bapak Presiden Untuk Bisa Segera Menindah Lanjuti Dan Memproses Apa Yang Menjadi Keluar Kami Sekian Terima Terima Kasih Dari Sarya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 kasih.